disitu nonton youtube, nonton netflix terus ini kan ngelanjutin live yang tadi sore kan jadi gue sambil nungguin kan katanya pada mau nonton JKT Versus dulu kan jadi gue nungguin sampe Versus kelar tapi gue gatau sebenernya Versus kelasnya jam berapa katanya kan jam 9an yaudah gue nungguin lah mulai ini setengah 10 jadinya liat mata gue guys serum canggih banget bisa pake beauty dah gue sih butuh buat ngilangin kantong mata aja ya guys sebenernya kantong mataku begini tapi karena pake beautynya showroom jadi begini ngekuat ngekuat muka gue kenapa kayak gini ngekuat balik 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 muka gue aja ngebuat balik balik baliket balik 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 ngebaum oke sudah gue dengerin aja ya ya lu lagi dimana kak ahmad aneh dah lu masa aneh sama muka sendiri dari gue tuh main-mainin beauty-nya beauty-nya punya showroom gitu jadi biar gak pucat-pucat banget eh tapi tuh jadi aneh hai ada kak Iges ada kak Eza, ada kak Yuchi gila kak Yuchi nomor 1 eh ada Takasan, hai Takasan konbanwa hai Justin konbanwa eh jadi tadi waktu aku live story hari aku tuh bilang mau bawain cerita kriminal ya guys kayak showroom sebelumnya ini buat yang belum tau gue ngasih tau lagi aja jadi showroom sebelumnya tuh aku sempet bawain kayak cerita kriminal gitu tapi di radio terus abis itu gue bilang kayak gue bakal bawain lagi nih dan hari ini aku bakal bawain lagi ceritanya tapi karena aku pengennya lagi pengen aja live pake muka karena udah lama karena udah lama jadi gue live pake muka sambil baca ceritanya ya begitu nah terus yang belum join di live showroom aku tadi sore aku tuh udah bikin ya gue niat emang niat banget gak tau kenapa gue suka aku udah bikin semacam researchnya gue udah bikin researchnya terus sekitar ada nih saking gue serius ya guys 1 2 3 4 ada 4 lembar 4 lembar 8 halaman ya gue research gue research gue nyari artikelnya yang bahasa inggris gue nyari artikel yang bahasa inggris gue nyari artikel yang bahasa inggrisnya juga gitu nah ada ketemu gitu karena kemarin itu waktu gue bacain yang pertama gue tuh ceritanya kayak agak error maksudnya gue nya ngadet-ngadet karena kayak researchnya belum bener gitu loh jadi cara nyampeinnya juga gak enak ya gue gak yakin juga sih hari ini gue nyampeinnya enak cuma yang kemarin tuh kayak gak enak aja karena gue baru baca kasusnya langsung gue ceritain sorenya gitu btw ini gue bukan so-soan pake pulpen ini nemu aja di tas sembah gue gado gitu oke digelep-gelepin tempatnya biar serem iyeh gue hanya yang takut kak ya gue hanya gue yang takut nanti paling mantap lisa iya makasih kak hey tere hey der oh hey der eh ada si cantik hai de hai kak dimas dimyong best on true story kak yes betul ini best on true story dan yang menariknya lagi tuh ini terjadi di tahun 1932 which is itu jauh lebih lama lagi dari kasus kemarin kalau kasus kemarin itu ada di tahun 70an guys nah sekarang ini tahun 30an jadi menurut gue benar karena gue karena gue gue tuh mini milih kasusnya kan nah gue tuh penasaran sama kasus-kasus yang kejadiannya sebelum tahun 50 jadi gue pengen tau aja sih kayak kepolisian jaman itu atau orang-orang warga warga-warga sana tuh kalau ada kasus pembunuhan penculikan atau apa gitu tuh kayak gimana sih ya gue aja belum lahir bener lanjutan cerita jurnalisa tahir nih yang kemarin itu yang gue bawain waktu showroom radio adalah kasusnya kasus pembunuhannya Linda O'Keefe itu tahun 70an jadi sebenernya sama yang sekarang yang mau gue bawain ini gak ada hubungannya sih jauh banget gitu jadi ini mau langsung dimulai atau nunggu rame dulu ya tunggu 90 lah ya biar genep ada 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 Ari Musaf hai Kak Ari Musaf ada Kak Deni ada Kak Raffiul ada Kak Ipul ada Kak Rizka ada Kak Sundoro ada Kak Ibob ini di podium semua nih ada Kakasan ada Kumisan Kumisan aku gak tau ini orang Jepang beneran atau orang Indonesia tapi namanya diselengengin jadi Kumisan adakah Dimas Dimi ada Kak Nopals adakah Lukman dan lain-lain oh udah 96 oh my god apa tunggu 100 ngelonjakan gue tunggu 100 deh nanggung kan guys udah bahas cerita asli Conjuring 3 dong yang The Devil Mad Midday oke yang Conjuring 3 itu sebelum aku tau kalau kasusnya itu bakal diangkat jadi film jadi film Conjuring jadi aku udah sempet nonton videonya si kalau kalian tau gue nonton Nadia Omara ntar gue lupa gak gue lupa guys gue nonton youtuber siapa gitu dia ngebahas si kasus yang Devil Mad Midday itu jadi gue udah tau si sebagian besar ceritanya tentang apa nanti gue research lagi ya guys ntar gue ceritain lagi ya kalau itu gue tau si sebagian besar kenapa masalahnya kenapa sampe judulnya di film Made Me Do It Jack coba liat kasus Jack the Ripper kasih oh oke Jack the Ripper itu aku juga udah sering denger ceritanya dan sempet berapa kali baca karena banyak banget artikel yang ngomongin Jack the Ripper karena sampe sekarang gak ketahuan juga nanti aku cari lagi ya guys itu lebih seru lagi sih karena tahun 1800an gak sih Jack the Ripper tuh oke udah 105 oke cepet banget oke let's go kita masuk aja ke ceritanya hari ini guys nah karena gue bukan youtuber jadi disini kagak ada intro-intronya dan gak ada juga foto-foto evidence-nya atau foto-foto dari keluarga atau korbannya nah nanti aku kasih linknya di twitter kayak kemarin biar kalian bisa baca sendiri kalian bisa liat-liat sendiri korbannya kayak apa atau keluarga korbannya kayak apa gitu kalau sekarang gue cuma ceritain aja sih gitu atau kalian kalau mau bisa sambil nyari juga boleh jadi kalian dengan gue cerita juga sambil ngeliat fotonya gitu jadi ada bayangannya begitu hai selamat malam akirasan saya sudah telepon akirasan arigato takasan sudah memanggil akirasan konbanwa minasan konbawa oke kita masuk ke ceritanya oke hari ini itu malam ini gue membawain kasus dari penculikan serta pemenuhan dari anak berusia 20 bulan bernama Charles Augustus Lindbergh Jr nah backgroundnya nih gue bakal kasih tau backgroundnya dulu ya sebelum kita masuk ke kronologinya kita bahas dulu backgroundnya dari si korban dan keluarga korban nah Charles Lindbergh Jr ini lahir pada tanggal 22 Juni 1930 di Englewood New Jersey Amerika Serikat gue gak ngerti sih ini bacanya gimana tapi ya gue bacanya Englewood ya guys maaf nah Charles Jr ini merupakan putra pertama dari Charles Lindbergh dan Anne Morrow Anne Morrow sih tulisannya tapi biar enak gue ngomongnya Anne ya guys kayak kalau Anne tuh ngatung aja oke jadi dia anak dari Charles Lindbergh dan Anne Morrow ayahnya adalah seorang penerbang dari militer Amerika Serikat yang sukses jadi emang nama si korban si bayi si bayi ini masih 20 bulan emang sama kayak nama bapaknya cuma ditambahin Junior kayak kalau disana dulu emang sering sih maksudnya kayak nama anak dan nama bapaknya sama kemarin itu aku sempet nonton video tentang Edmund Kemper kalau kalian tahu itu juga salah satu pembunuh berantai ternyata namanya sama kayak bapaknya dia tuh namanya Edmund Kemper 3 bapaknya Edmund Kemper 2 nah jadi kayaknya pada zaman itu nama yang sama kayak bapaknya itu hal yang lumrah ya guys oke kita balik lagi ke background si anaknya ya nah keluarga Lindbergh ini tinggal di Highfields East and Well New Jersey Amerika Serikat yang dinilai sebagai tempat tinggal para kaum elit berisik berisik tunggu silent dulu oke balik jadi si korban ini merupakan anak dari orang tua yang sebenarnya hidupnya berkecukupan ya guys karena mereka tinggal di daerah yang dibilang cukup elit nah Charles Junior merupakan anak yang lucu pada saat umur 20 bulan ia memiliki rambut yang kriwil keriting mirang lucu dengan berat badan sekitar 27 sampai 30 lbs itu kalau di kilogram berapa ya guys maaf tadi aku lupa ngubah ke kilogram tapi kira-kira begitu ya dan tinggi badannya itu 29 inci tubuhnya yang mungkin juga terlihat gembul sehingga dengan melihatnya saja kita pasti gemas jadi udah kebayang lah ya ini anak anak dari keluarga yang cukup berkecukupan lingkungannya elit kemudian dia juga lucu gemgul rambutnya keriting jadi kalian kira-kira udah kebayang lah korban tuh lucunya kayak gimana ya nah itu tadi background dari si korban dari si bayi itu nah sekarang sebelum masuk kronologi aku juga mau ceritain sedikit nih background dari ayahnya dan ibunya supaya kalian bisa kebayang lah gimana sih background keluarga ini sekaya apa mereka nah jadi ayah dari Charles Junior adalah Charles Augustus Limburg yang lahir di Detroit Amerika Serikat 4 Februari tahun 1902 ia menikah dengan istrinya Anne Morrow pada tahun 1929 di bulan 20 di bulan Mei tanggal 27 jadi mereka menikah di sekitar tahun 1929 nah ia dan istrinya bertemu di Meksiko tahun 1927 yang merupakan anak dari duta besar Amerika Serikat jadi papanya istrinya papanya Anne Morrow ini merupakan salah satu duta besar di Amerika Serikat jadi latar belakangnya bagus sekali ya dari sebaik dari suami dan istri nah Charles Limburg ini bukan orang biasa ia adalah orang pertama yang melintasi Atlantik melalui penerbangan Solo dan oleh karena itu ia memenangkan penghargaan Orteik Orteik jadi bapak ini ternyata bapaknya si Charles Junior ini ternyata orang pertama yang terbang melintasi Atlantik jadi ya cukup terkenal lah bapaknya ini pada zaman itu ya nah Limburg bekerja sebagai pilot di US Air Mel karirnya memuncak saat memecahkan rekor penerbangan dari Roosevelt Field Long Island New York menuju Paris Perancis pada tahun 1927 kala itu usianya masih 25 tahun jadi karir bapaknya ini udah bagus lah dari masih muda umurnya 25 udah mecahin rekor terus udah jadi salah satu orang pertama yang terbang lintas Atlantik jadi backgroundnya bagus sekali guys nah Charles juga mengendari pesawat monoplane selama 33 setengah jam ia menempuh jarak total 5800 km prestasi ini membuat ia mendapatkan Medal of Honor dekorasi militer paling prestisius di Amerika Serikat karir Charles semakin cemerlang baik di bidang penerbangan penulis bukunya juga diberi penghargaan prestisius penemu petualang hingga aktivis lingkungan Charles hidup di tengah-tengah lingkungan elit Amerika Serikat yang dihuni oleh para pemegang jabatan penting di pemerintahan juga pebisnis sukses dan profesi lainnya jadi ya kalian bisa bayangin seberapa kayanya keluarga ini seberapa bagusnya background keluarga ini karena bapaknya sukses sekali guys sebagai seorang anggota militer di penerbangan dan sekedar informasi aja Charles itu udah meninggal ya guys bapaknya udah meninggal Charles meninggal pada 26 Agustus tahun 1974 di umurnya yang menginjak 72 tahun seperti itu nah tadi itu background dari korban dan keluarga korban yaitu ayah dan istrinya nah sebenernya anaknya tuh bukan si Charles aja sih bukan si Charles Junior aja anaknya ada lagi ada Scott Limburg terus tadi aku ada Riff Limburg terus ada John Limburg kalau gak salah itu anaknya ada beberapa sih dan yang aku inget itu anak-anaknya lumayan sukses juga sih guys si John Limburg John Limburg gak sih bener gak sih iya pokoknya salah satu anak itu adalah seorang akuanat jadi seorang penyelam kayaknya masuk di militer juga sih tapi bagian Navy gak sih guys kalau yang angkatan laut nyebutnya Navy iya dan salah satu pelopor dalam penyelam juga si anaknya Charles ini jadi sebenarnya baik dari orang tuanya anak-anaknya itu juga semua sukses di pekerjaan aku lagi live ya Ti gak apa-apa disini gak kelihatan ada mbah aku oke sekarang kita masuk ke kronologi kasusnya tadi udah ngomongin background keluarganya sekarang kita masuk ke kronologi kasusnya nah kasus ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1932 nah pada hari itu si Charles Junior ini menghilang nah gimana bisa ketahuan ngilangnya jadi sebelum jam setengah 8 malam nih si susternya yang bernama Betty Garutu sempet nimang-nimang si Charles Junior jadi yang namanya bayi udah malam mau ditidurin kan jadi nimang-nimang habis itu ditaruh ke ranjang bayi ke kamar bayinya seperti biasa lah gimana sih kayak suster tuh kayak babysitternya lah ya babysitternya tuh mau apa sih ngebikin tidur ngeistirahatin si bayi ya kan nah udah tuh disitu susternya mungkin bekerja lagi ayahnya lagi ngapain istrinya juga lagi ngapain jadi biasa lah udah ditaruh ke ranjang bayi kan ditinggal dong nah tapi pada jam setengah 8 19.30 malam susternya ini ngecek lagi yang namanya bayi pasti di dicekkan dicek lagi kan ini udah tidur gak bangun gak atau pampers udah penuh gak gitu kan dicek lagi jam setengah 8 malam tapi susternya tidak menemukan charles junior ada di ranjang bayinya nah karena panik ya tentu saja insting seorang suster dia langsung nyari ke orang tuanya charles junior tapi suster tidak menemukan charles bersama ibunya yang baru saja keluar dari bak mandi jadi saat si charles junior ini menghilang kebetulan si eh bukan menghilang ditemukan menghilang itu kebetulan ibunya lagi mandi jadi tentu saja charles gak sama mamanya udah nih dilihat sama ibunya gak ada langsung lah susternya panik lapor ke ayahnya si charles limberg biar gak ketuker-tuker aku nyebutnya limberg aja ya guys buat ayahnya jadi si susternya langsung melapor kepada limberg dan si limberg ini panik langsung bawa senjata mengelilingi rumah ngecek satu-satu sama pelayan kepala pelayan yang bernama Oli Wartuli nah pada hari si charles junior ini menghilang charles itu sedang menggunakan baju tidur satu pasan jadi sebenarnya untung diinget sih jadi ada satu apa ya ada satu bukti yang bisa diinget buat dicari bayinya ini bayi gue lagi pake baju tidur satu pasang jadi si susternya udah nyari ke mama yang gak ada lapor ke bapaknya si limberg setelah dikasih tau limberg langsung ambil senjata jaga-jaga takutnya si penculik masih ada di sekitar rumah dan langsung mengelilingi rumah dan serta halamannya untuk mencari nih mencari dimana anaknya nah tadi pelayanan itu yang udah aku kasih tau namanya Oli Wartuli nah selama pencarian mereka menemukan satu jejak di tanah di bawah jendela kamar bayi kedua potongan tangga kayu yang dirancang secara cerdik dan yang ketiga selimut bayi jadi aku gak ngerti sih kenapa tapi menurut aku pelakunya cukup ceroboh pelakunya cukup ceroboh karena ninggalin beberapa bukti sebenarnya ini kalau di jaman sekarang mungkin cepat sih untuk dikejar pelakunya cuma ini kebetulan tahun 1932 jadi agak membutuhkan waktu yang lama tapi itu yang tadi ketemuin aja nih guys jadi ada jejak di bawah jendela kamar bayi potongan tangga kayu yang dirancang dengan cerdik dan selimut bayi nah setelah mengetahui hal tersebut kepala pelayan segera menelpon kepolisian Hopewell dan Limbert menghubungi pengacara serta temannya Henry Brackenrich dan polisi negara bagian New Jersey kenapa sih pintu gak ditutup gue kayak bingung bentar ya guys ya I'm back maaf ya guys oke jadi itu tadi setelah ketemu buktinya tiga bukti itu si si pelayanan langsung nelpon kepolisian Hopewell jadi kepolisian setempat dan si bapaknya langsung nelpon temannya nelpon pengacara dan nelpon polisi bagian apa polisi negara bagian ya itu kelihatan banget ya guys orang kaum elite gimana yang ditelpon pada saat itu juga langsung nelpon pengacara dan nelpon polisi negara bagian jadi gak cuma kepolisian setempat buang nah itu dia kronologi hilangnya si Charles Junior nah sekarang kita masuk ke investigasi polisinya sebenarnya menurut aku cukup cepat sih apa sih dari kepolisian menganggapin kasus ini karena begitu mereka dipanggil ke TKP mereka langsung melakukan pencarian yang lumayan ekstensif lumayan luas gitu ya jadi kepolisian Hopwell dan polisi negara bagian New Jersey melakukan pencarian secara ekstensif pada rumah Limburg dan sekitarnya nah di tengah malam ahli sidik jari udah melakukan pekerjaan nah jadi dia memeriksa catatan tebusan dan tangga kayu yang ditinggalkan yang ditinggalkan oleh si pelaku nah ini ini informasi yang aku telat juga ngasih tau jadi waktu bapaknya ini berkeliling rumah nyari si anaknya dia tuh nemuin ada satu surat berisi surat tebusan yang ditinggalin di jendela kamar bayinya jadi memang diculik untuk dimintai uang tebusan guys gitu nah oke lanjut lagi ke investigasi polisi nah waktu ahli sidik jari ini memulai penyelidikannya tidak ada ditemukan sidik jari atau jejak kaki dari si pelaku nah para ahli menyimpulkan bahwa penculik mengenakan sarung tangan dan memiliki beberapa jenis kain lainnya yang mungkin dipakai untuk menghilangkan sidik jari nah kain disini yang disebut itu kain sol sepatu jadi aku sebenarnya kurang tahu kain sol sepatu itu kayak gimana bentuknya yang dipakai pada saat itu tapi diperkirakan oleh para ahli ini sebenarnya ditutupin buat eh kain ini ditutupin untuk menghilangkan jejak ini kayaknya dipakai di bagian sini-sini yang rentan meninggalkan sidik jari gitu nah gak ada sidik jari orang dewasa di kamar bayi termasuk di area yang diperkirakan didatangi oleh penculik seperti jendela tetapi yang ditemukan justru masih sidik jarinya si bayi jadi agak aneh ya yang ditemuin malah sidik dari si bayinya bukan sidik dari si pelaku gitu nah surat tebusannya itu sebenarnya tulisannya bener-bener ngaco bahkan aku udah nge-translate juga bingung sih sebenarnya kalau aku ngasih tahu secara lisan agak bingung karena beneran itu tulisannya ngaco banget gue gak ngerti kenapa tapi tulisannya ngaco banget dari si pelakunya ya guys jadi nanti kalau aku kasih linknya kalian baca aja sendiri karena kalian juga pasti bingung baca surat dari pelakunya nah tapi ini di bagian bawah catatan ada dua lingkaran biru yang saling berhubungan mengelilingi lingkaran merah dan ada lubang yang dilubangi melalui lingkaran merah dan dua lubang lagi di kiri dan kanan nah dari analisis Limburg dan temannya tulisan yang ditinggalkan oleh penculik diasumsikan bahwa pelaku sehari-hari bicara pakai bahasa Jerman jadi mereka sebenarnya udah ngira lah dari tulisan surat yang ngaco tata bahasanya berantakan jelek banget mereka tuh udah ngira ini bukan orang Amerika nih itu pasti orang luar dan mereka itu berasumsi bahwa orang ini orang Jerman dan mereka juga berasumsi bahwa pelaku adalah organisasi kriminal profesional begitu kemudian menurut catatan dari Arsip Biro Investigasi Federal AS atau yang biasa kita sebut FBI seminggu setelah penculikan ada surat dari pelaku yang dikirim langsung ke rumah Charles surat diberi capos tertanggal 4 Maret 1932 di Brooklyn, New York isi suratnya meminta John Condon menjadi perantara antara Limburg dan pelaku jadi si pelakunya ini seminggu setelah dia melakukan penculikan dia mirip surat lagi nih yang udah dikasih capos tertanggal 4 Maret 1932 yang dikirim dari Brooklyn, New York dan dia tuh minta buat uang tebusannya itu dikasih lewat perantara jadi dia gak mau ya jelas sih pelaku pasti takut gak mau ketemu langsung sama keluarga korban jadi dia minta si John Condon ini jadi perantaranya nah sebenarnya siapa si John Condon yang diminta oleh pelaku John Condon ini dia adalah kepala sekolah pensiunan dan salah satu tokoh berpengaruh asal Bronx New York jadi dia salah satu tokoh berpengaruh pada saat itu makanya si pelaku ini minta gak ngerti alasannya kenapa minta si John Condon nah gitu nah jadi John Condon itu menjadi perantaranya pelaku juga meminta pemberitahuan dari pihak Limburg dipublikasikan di surat kabar ada pula instruksi instruksi kotak uang tebusan dan lagi-lagi peringatan agar Charles tidak menghubungi pihak kepolisian nah jadi si pelaku ini kayaknya minta sih untuk kayak si keluarga korban ini kalau ngerima ngerima surat dari gue lo publikasin aja ke media tapi kalau ketemu sama gue ngasih uang tebusan jangan bawa polisi gitu jadi agar aneh sih guys dia pengen terkenang kayaknya tapi gak mau juga bawa polisi aneh lo kayak gitu justru ngundang polisi juga ya gak sih nah jadi itu kira-kira investigasi dari polisi setelah melakukan investigasi segitu panjang segitu lamanya akhirnya mayat Charles Junior ditemukan guys jadi kita masuk ke sesi dimana penemuan mayat Charles Junior pada suatu sore kandun menghandiri pertemuan yang diatur pelaku di pemakaman Woodland di Bronx pelaku mengaku bernama John jadi si pelaku ini memakai nama samaran namanya John nah menurut kandun si apa namanya si perantara tadi John terdengar seperti orang luar Amerika Serikat pelaku mengaku bahwa Charles Junior masih aman dan bakal dibalikin ke Charles kalau uang tebusannya udah diterima jadi si tebakan bapaknya itu sebenarnya benar sih dari yang tulisan tadi kan bapak ama temannya udah berasum sih kan kalau ini orang kayaknya bukan orang Amerika dan ketika bertemu ternyata John Kanan bilang emang kelihatan logatnya bukan orang sini gitu kan kayaknya orang Jerman orang luar nah uang tebusannya itu dikemas dalam kotak kayu disertakan pula sertifikat emas yang akan ditarik dari peredaran dan diharapkan akan menarik perhatian siapapun yang membelanjakannya uangnya tidak ditandai tetapi nomor serinya dicatat jadi sebenarnya cukup pintar sih dari keluarga korban karena mereka gak mau gitu aja kehilangan jejak sih menjahatkan jadi mereka perlu bikin sesuatu yang kalau nanti dilacak polisi jadi lebih mudah nah kemudian tanggal 2 April Kanan ketemu lagi nih sama pelaku yang mengaku sebagai John tadi dan berkata pada John bahwa korban hanya dapat mengumpulkan sebesar 50 ribu dolar pelaku lantas menerima dan mengatakan bahwa Charles Junior masih baik-baik saja dan dirawat oleh dua orang perempuan baik-baik jadi dia ngakunya sih udahlah anak lu aman kok anak lu aman masih aman masih dirawat sama orang lain dua orang perempuan baik-baik tenang aja si pelaku ngakunya gitu anaknya baik-baik saja tapi yang namanya orang jahat udah nyulik minta tebusan siapa yang mau masuk penjara udah tahu pasti nanti kena pasal berlapis kan pasti gak mau lah apalagi si Charles Junior ini satu apa namanya satu-satunya bukti satu-satunya bukti kuat juga kan jadi ya tentu saja pelaku ini mengingkari janjinya karena pada tanggal 12 Mei 1932 Charles Junior ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah hutan yang berjarak 7 km dari selatan rumah keluarga Limba menyedihkan sedia kue udah dikumpulin 50 ribu dolar dibunuh pula anaknya udah sepenjahan jadi setelah ngasih 50 ribu dolar gak lama mayatnya ditemuin guys Charles Junior ditemuin di hutan 7 km dari rumah so sad Charles Junior ditemukan oleh seorang supir truck bernama William Allen saat ingin buang air kecil jadi si supirnya ini kayak dukung pengen kencing gitu kan perjalanan jauh kebelet gitu kan kebetulan lagi lewatin hutan pipis lah dia disitu nah kalau disini pipis sembarangan di hutan nanti kena hal mistis kalau ini enggak dia beda level dia langsung nemuin mayat apa mayat bayi gimana ya perasaan si supir truck ini nyata pengen buang kencing doang malah menemuin mayat tapi enggak apa-apa berkat supir truck yang pengen kencing ini justru Charles Junior bisa ditemukan ya guys memang cara Tuhan tidak bisa dilebak ya disini kita dapat menyimbungkan bahwa pelaku ini mengingkari janjinya dulu saja ya nah menurut catatan kepolisian mayat Charles Junior ditemukan dalam keadaan kondisi tongkorak nyeretak parah sebagian membusuk dan sebagiannya lagi seperti sudah digigit oleh binatang mayatnya seperti sempat dikubur juga dengan buru-buru jadi kayak pelaku sempat kayak buru-buru mau nguburin korban cuma enggak enggak sempat kali kayak mungkin ada ada orang lewat panik akhirnya ditinggal gitu aja mayatnya makanya mungkin mayatnya mudah kelihatan sama si supir truck tadi gitu karena enggak sempat dikubur sebenarnya bayi 20 bulan enggak bisa ngapa-ngapain enggak punya tenaga enggak bisa ngomong dipukul kepalanya jam kejam identifikasi polisi juga mengungkap bahwa indikasi kematian korban akibat kepukulan di kepala ya tadi aku bilang dipukul kepalanya oke itu tadi penemuan mayat dari si Charles Junior karena sudah ditemuin mayatnya tentu saja pelakunya langsung dikejar habis-habisan karena mayatnya udah ketemu udah diketahui juga kenapa nih apa sih namanya penyebab kematiannya maka kepolisian semakin fokus melacak kemana pelaku pergi dan bagaimana uang tebusan itu dipakai jadi mereka mulai melacak dari uang tebusannya dulu nih uangnya dipakai kemana ini biar gampang melacaknya siapa yang pakai gitu nah tapi perlu kalian ingat kejadian ini ada di tahun 1930-an seperti kalian tahu tentu saja teknologi belum secanggih sekarang belum sehebat sekarang nah apa namanya salah satunya juga teknologi di kepolisian belum secanggih sekarang belum ada tes DNA belum ada ya gue gak ngerti sih di kepolisian ada teknologi seperti apa gue belum pernah lihat tapi aku tahu pada saat itu teknologinya pasti jelas banget belum secanggih sekarang nah kenapa gue bisa ngomong gitu karena hasil penyelidikannya itu dilakukan selama 30 bulan jadi setelah mereka melacak uang tebusannya dipakai kemana dibelanjain kemana digunakan untuk apa baru bisa menemukan hasilnya selama 30 bulan jadi pelacakannya dilakukan selama 30 bulan dan itu lama banget ya guys wajar banget jadi hasil penyelidikan selama 30 bulan menyatakan uang yang dibelanjakan di sekitar Mindo dan salah satu transaksi merujuk ke pembelian bensin di sebuah pom nah untungnya nih manajer pom bensinnya sempat nyatet plat mobil pelaku jadi waktu si pelaku ini ini si bensin si manajerannya udah punya firasat kok ini orang aneh gitu apa namanya kok ini orang aneh katanya dari tingkahnya dari cara bicaranya aneh banget katanya kayak orang penipu gitu makanya karena dia curiga udahlah jaga-jaga gue catet aja plat mobilnya gitu untung banget nih plat mobilnya sempat dicatet sama si manajer pom bensinnya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam plat mobil merujuk pada sedan milik Richard Hoffman yang beralamat di 127 99 East 222 Street di Bronx Hoffman merupakan imigran dari Jerman yang punya catatan kriminal jadi memang bener ya guys seperti asumsi daripada keluarga Limburg dan Paul Isley dan John Condon si pelaku ini memang dari Jerman imigran dari Jerman yang di negaranya pun dia punya catatan kriminal nah itu tadi pelacakan pelaku nah kemudian kita masuk ke penangkapannya si pelaku nah setelah ditemukannya bukti-bukti tadi setelah dilakukan pelacakan polisi menangkap Hoffman di rumahnya dan kedapatan masih menyimpan sertifikat emas senilai 20 dolar dan uang tebusan yang masih tersisa sebesar 14 ribu dolar di garasinya nah saat diinterogasi Hoffman ngotot bahwa uang itu ditinggalkan oleh temannya yang sudah meninggal di Jerman jadi dia gak ngaku dia bilang kayak itu bukan binya gue gue gak tau itu ditinggalin sama temen gue tapi temen gue udah meninggal di Jerman meninggal udah ngelak lah pokoknya ya penjahat menemukan aku gitu kan nah pada saat melakukan pencarian di rumah Hoffman polisi menemukan buku catatan yang berisi skepsa pembuatan tangga yang serupa dengan tangga yang ditemukan di rumah keluarga Lindberg nah kalau tadi kalian ingat si bapaknya kan emang sempat nemu potongan tangga kan di rumahnya dan itu ternyata ada skepsanya di rumah Hoffman makanya sebenarnya Hoffman gak bisa ngelak loh karena ada bukti kuatnya gitu kan dan mereka juga menemukan alamat dan nomor telepon John Candon yang tertulis di lantai kloset rumah mereka juga menemukan sepotong kayu yang telah di periksa oleh para ahli sama persis dengan kayu yang dipakai untuk membuat tangga penculikan jadi potongan kayunya buku skepsanya alamat dan nomor telepon John Candon itu sebenarnya udah gak bisa dialak lagi sama si Hoffman karena itu benar-benar mengarah ke dia karena semua ada di rumahnya gitu pada saat itu langsung ditemukan semua gitu barang bukti yang mengarah ke dia jadi sebenarnya puji Tuhan ya cukup membantu apalagi itu tahun 30-an coba kalau itu barang bukti kesebar-sebar susah kan ya nah karena bukti-bukti tersebut mengarah kepada Hoffman dan tidak bisa dialak maka si Hoffman ini bisa digiring ke dalam persidangan tentu saja dia dibawa ke pengadilan seperti kita harapkan nah kita masuk ke persidangannya guys udah mengklar nah persidangan Hoffman digelar di Hunter dan County Courthouse di Flamington New Jersey persidangan dijuluki sebagai pengadilan abad ini mengingat popularitas kasusnya jadi memang kasus Charles Junior ini cukup menggemparkan Amerika Serikat saat itu jadi sampai diberi julukan pengadilan abad ini karena emang saking gedenya di kasus media lokal dan nasional rajin meliput kasus ini masyarakat Amerika Serikat menonton langsung atau menyimak persidangan dengan rasa muak terhadap Hoffman Hoffman akhirnya didakwa bersalah atas penculikan pembunuhan dan pemerasan dalam kasus Charles Junior ia dijatuhi hukuman mati di kursi listrik dan dieksekusi pada 4 April tahun 1936 nah ini kalau dihukum disebutnya dia dijatuhi hukuman pasal berlapis ya guys karena dia kena pasal penculikan itu pasti kena pasal pembunuhan itu pasti karena merebut nyawa orang secara paksa dan dia juga melakukan pemerasan jadi sudah pasti didapat pasal berlapis dan tentu saja hukuman juga pasti berlapis-lapis nah makanya dia akhirnya dijatuhi hukuman yang paling berat itu tadi dia mati di kursi listrik dan pada tahun tersebut hukuman mati itu masih sering digunakan dengan kursi listrik ya guys karena bahkan kasus Etep Bandia yang sudah puluhan tahun berikutnya itu dia masih dihukum mati dengan kursi listrik apalagi tahun itu tahun 30-an nah sekarang aku kurang tahu sih sekarang update-nya gimana sih hukuman mati di Amerika Serikat aku belum research lagi kalau aku salah bisa dikasih tahu di komen jadi dia udah meninggal ya guys si pelaku karena dihukum mati di kursi listrik tahun 1930-an nah ini catatan aja kenapa kasus ini jadi sangat gede dan sangat di apa diperhatikan oleh warga sana ini sebenarnya karena pengaruh background si keluarga Limburg tadi makanya kenapa tadi aku bener-bener detail banget ngasih tahu background dari si Charles Junior aku juga detail ngasih tahu background dari bapaknya dan mamanya karena memang si Charles Junior ini dan keluarganya emang dari kaum elite guys maksudnya dari keluarga elite bapaknya orang militer orang pertama yang apa namanya terbang lintas Atlantik gitu makanya pas anaknya menghilang kemudian ditemukan mati karena dibunuh kasus ini jadi gempar kayak oh ini anaknya Limburg gitu oh ini anaknya Limburg si apa namanya si penerbang pertama yang lewat Atlantik gitu yang lintas Atlantik makanya ini jadi gede banget dan jadi salah satu sorotan di sana makanya sampai dapat julukan pengadilan abad ini karena saking terkenal kasus ini dan ini juga bukan karena eh bukan hanya karena background bapaknya tapi memang karena kejamnya dan brutalnya pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku begitu begitu guys jadi kira-kira kasusnya nah sebenarnya kasus ini gak berhenti dengan matinya si pelaku karena pada beberapa tahun berikutnya istri dari pelaku istri dari pelaku ini mengajukan gugatan ke apa namanya ke Amerika Serikat ke pengadilan sekepatnya karena merasa apa namanya suaminya ini gak melakukan hal tersebut maksudnya dia tidak melakukan penculikan dia juga tidak melakukan penuluhan nah karena hal tersebut karena gugatan dari istri si pelaku sempat muncul beberapa teori dari warga-warga sana loh kenapa sih istrinya sampai berani apa memberi gugatan gitu kenapa kenapa berani gitu padahal ini udah jelas-jelas pada saat itu buktinya semua ngarah ke si Hoffman gitu gak bisa dialak makanya dia sampai dikasih hukuman mati tapi kenapa istrinya berani gitu dan sampai ingin membersihkan nama apa nama daripada si pelaku atau suaminya makanya ada beberapa teori yang bilang kalau sebenarnya si bapaknya Charles Junior ini ngebunuh anaknya sendiri ada teori yang seperti itu jadi katanya dia bikin suatu skenario seakan-akan anaknya diculik kemudian dimintai tebusan dan apa namanya di apa namanya dibunuh jadi katanya seolah-olah seolah-olah sebenarnya bapaknya ini bikin skenario sendiri nah tadi itu aku skenario bacanya selintas karena aku memang memang cuma sampai situ aja sih ngasih tahu apa namanya kasus ini cuman tadi karena itu lewat aku mikir oh menarik juga gitu kenapa sampai ada bugatan dari istri pelaku gitu nah ini karena aku jadi penasaran aku bakal buka lagi ya guys nah itu kenapa sampai ada muncul teori kalau bapaknya ini yang merancang pembunuhan anaknya sendiri itu karena satu dan lain hal yang pasti bisa dijelaskan ini aku lagi nyari nanti selamat menikmati nah jadi gini kenapa ada teori-teori ini menarik sih guys ya nih aku bacain teori-teorinya ada yang bilang ini teori dari orang-orang ya jadi ada yang bilang sebenarnya si Charles Lindbergh ini sebenarnya gak sengaja ngebunuh si anaknya another theory is Lindbergh accidentally kill his son in a prank gone wrong jadi kayaknya gak sengaja ngebunuh anaknya dan karena udah terlanjur jadi dia apa namanya ngejatuhin anaknya lewat jendela drop the child killing him so hide the body in the woods then cover up the crime by blood jadi katanya karena gak sengaja ngebunuh anaknya ini teori ya guys karena gak sengaja ngebunuh anaknya yaudahlah sekalian aja dibikin soal-alah ada skenario penculikan dan pembunuhan anaknya dibuang dari jendela habis itu disemunyikan mayatnya di hutan tadi tempat si supir truk ini nemuin mayatnya Charles Junior katanya disemunyiin disitu dan ditemukan nanti sama si supir truk itu kan jadi seolah-olah memang ada dehongan penculikan dan pembunuhan dan si bapaknya ini menaruh menaruh kesalahan ke si Richard Hockman tadi yang akhirnya didakwa hukuman mati di kursi listrik katanya begitu terus apa namanya ada yang bilang juga nih kenapa kenapa sampai ada teori si bapaknya sendiri sebenarnya melakukan skenario penculian karena katanya si bayinya ini mungkin punya secara fisik itu orang defable guys jadi anak kayak berkebutuhan khusus gitu dan karena si mungkin dari pihak Limbertnya dari bapak yang mungkin malu kayak gue orang sukses keluarga gue bagus backgroundnya dan kenapa anak pertama gue tidak sesempurna yang gue inginkan gitu karena mungkin malu akhirnya dibikinlah skenario ini tadi yang penculikan lah kemudian ada apa namanya harus ditebus lah kemudian ditemukan sudah meninggal jadi dibikinlah skenario seperti itu dan ya itu tadi akhirnya disalahkan kepada si Richard Hoffman tadi itu itu teori-teori dari orang-orang karena si istri dari pelaku itu ngajuin gugatan ke pengadilan untuk membersihkan nama si suaminya gitu nah kenapa si istrinya itu berani untuk ngajuin gugatan yang aku baca adalah karena sebenarnya sidik jari pelaku itu gak ditemukan di Hoffman jadi kayak lo ini sidik jarinya aja gak ngarah ke suami gue kok dihukum gitu makanya si istrinya ngotot untuk membersihkan nama suaminya begitu nah itu muncullah teori-teori tadi yang dibilang si Charles Senior mungkin apa namanya secara fisik tidak sempurna sehingga ada skenario menculikan dan pembunuhan atau sebenarnya bapaknya gak sengaja bunuh si anaknya makanya dibikinlah skenario-skenario seperti itu ya gitu guys nah karena ini kejadiannya tahun 32 jadi segala sesuatu yang serba terbatas ya baik dari teknologi dan pengetahuannya mungkin juga karena belum apa ya belum semudah diakses jaman-jaman sekarang tapi menurut aku sih untuk tahun segitu ya kinerja polisinya cukup bagus karena pada tahun segitu sudah ada ahli sedik jari yang mereka meriksa barang-barang bukti di sekitar rumahnya dan bahkan pada saat hal itu terjadi polisi langsung datang dan pencariannya langsung secara ekstensif jadi menurut aku untuk tahun segitu kasus ini sudah lumayan ditangani secara tepat meskipun sebenarnya ada hal yang mengganjal bagi istri pelaku karena istrinya merasa sebenarnya bukan suaminya yang melakukan penculikan dan pembunuhan ini begitu kisah pembunuhan hari ini cukup sedih karena korbannya anak bayi yang umurnya 20 bulan baru setahun lebih masih lucu-lucunya lagi lucu-lucunya lagi gemes-gemesnya belum punya apa ya kekuatan untuk melawan gak punya tenaga buat berteriak minta tolong belum bisa ngomong help me please don't kill me anak bayi bisa apa coba ngertinya ya di gendong sama mamanya sama papanya kalau dirinya merasa tidak nyaman taunya menangis sedih gue aku gak tega sih sebenarnya aku waktu research ini sebenarnya cukup ngilu karena korbannya anak bayi sebenarnya korban manapun gak bisa ditoleransi maksudnya baik itu korbannya anak kecil orang dewasa anak remaja atau lansia gak ada yang dibenarkan cuma ini anak bayi gak bisa ngapa-ngapain gak bisa melawan gak bisa melakukan perlawanan gak bisa kabur aku 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 sedih banget kayak oh my god kayak gimana gitu kenapa 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 mesti korbannya bayi karena menurutku penjahat memang pasti mereka mencari korban yang menurut mereka lebih lemah dari mereka tidak bisa melakukan perlawanan kepada mereka kalau bisa kalau kalian lihat ya bahkan kayak kasus pelecehan terhadap anak kecil pembanyakan selain pelakunya mungkin mengidap pedofilia kedua ya anak kecil gak bisa ngelawan gitu loh apa sih mereka mereka takut gak bisa ngapa-ngapain tenaganya gak sebesar tenaga orang dewasa gak bisa ditolerir banget oh bukan gak tega kayak penggunaan anak kecil lansia yang kayak tenaga mereka udah gak sekuat waktu muda gitu loh karena zaman dulu gabutnya kriminal kalau nangis semakin dipukul iya bener diimingi-mingi iya bener anak kecil juga muda diimingi-mingi rentan sekali kan memang sih maksudnya dari sekarang banyak orang tua pasti udah ngajarin anaknya kalau lagi di luar kalau ada orang asing jangan mau diajak pergi jangan mau dikasih jajan jangan mau dimingin-mingin jajanan pasti kalian juga dari kecil udah diajarin kamu kalau keluar jangan mau diajak ngomong orang asing yang gak dikenal pasti kan tapi kan namanya anak kecil di luar pas lagi sama orang tua atau lagi di luar pengawasan kan bisa lengah kapan aja baik dari orang tuanya atau dari anak kecil apalagi anak kecil kayak ayo nanti beli permen sama om sama tante ayo nanti kita kesini nanti ketemu sama mama kamu itu papa kamu ada di sana anak kecil kan gampang gak mempercaya semoga aja kalau kalian punya adik atau kakak atau yang udah punya anak juga atau nanti yang kita bakal punya anak semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini anak kita atau adik kita jangan sampai ambil-ambil itu sih guys karena kalau aku sih ya kalau aku jujur belum dan jangan sampai dan gak mau juga gitu waktu kecil ada orang jahat yang mungkin kayak berusaha nipu aku atau berusaha nyulik aku kebetulan aku tidak pernah merasakannya cuma kalau pengalaman gak enak ya pasti ada jadi aku ingat banget aku waktu itu masih kelas 4 SD aku lagi belajar untuk pulang ke rumah sendiri habis sekolah aku minta ke mamaku supaya jangan dijemput karena aku pengen pulang sendiri naik angkot gitu karena waktu itu aku ngeliat anak-anak keseluruhan aku udah banyak yang pulang naik angkot sendirian gak dijemput terus gue ngerasa kayak kok temen-temen gue bisa gue enggak gitu kan akhirnya gue minta ke mama-mama nanti jangan dijemput aku ya aku mau pulang naik angkot terus mamaku sebagai orang tua yang suportif yang membolehkan aku untuk pulang sendiri bukan mama dan papaku gak ada protes sih maksudnya mereka gak yang kayak jangan-jangan bayang gak nganteng sama penjemputannya gitu untung gak ada sih maksudnya mereka tahu anaknya lagi mulai belajar untuk mandiri untuk berusaha bergantung pada diri sendiri gitu kan karena dibolehkan lah aku untuk pulang sendiri nah cuma waktu itu pertama kalinya pulang sendiri gue naik angkot ya asal aja aku tahu harus naik angkot nomor berapa tujuan kemana aku tahu cuma asal aja naik gitu gak meratin isi-isinya ada siapa-siapa aja kayak ngerti kan maksudnya karena setelah kejadian itu aku naik angkot pasti nyari yang di dalamnya banyak cewek atau banyak ibu-ibu maksudnya cenderung lebih banyak ceweknya daripada laki-lakinya ini setelah kejadiannya nah karena waktu hari pertama aku pulang sendiri aku pulang bareng temen aku aku lupa sih ada berapa orang tapi kayaknya aku inget dua sih yang aku kenal ini yang aku inget di kepala aku ada dua aku pulang sama mereka berdua naik angkot karena gue pede nih gue pulang sama temen gue sama-sama cewek jadi gue gak usah takut gitu kan tapi yang satu yang gue lupakan mereka rumahnya lebih deket daripada rumah gue jadi jelas mereka turun dari angkot duluan daripada gue gitu kan dan gue lupa kayak mereka tuh deket banget gitu naik angkot sebenernya kayak nah sampai gitu kan dua orang ini entah kenapa rumahnya deket dari sekolah jadi mereka turunlah temen gue yang pertama turunlah temen gue yang kedua sisalah gue sendirian di belakang cewek anak sekolah kelas 4 SD sendirian nah gue duduk itu setelah kosong gue duduk di belakang supi rangkotnya padahal gue juga takut sih karena ada dua orang cowok masih muda itu duduk di pojokan di angkot paling belakang sana deket jadalah belakang nah mereka duduk berdua disitu dan aku duduknya deket supir nah ketika udah kosong tuh angkot tinggal gue bertiga penumpangnya dua sama si dua orang cowok itu mereka ngomongin hal-hal yang gak semonoh yang gak enak banget buat gue denger ini gak tau sih gue takutnya ada yang ketrigger ini kalau gak mau dengerin skip aja kecerin volume kayak mereka ngebahas kayak mereka kalau malem-malem tidur gak pake baju katanya cuma pake boxer gue gak ngerti sih tujuannya mereka ngomong kenceng-kenceng itu sekenceng itu ada gue ya pokoknya gak itu aja sih mereka yang tapi yang karena karena masih kecil kalian di otak gue ngerasa serem banget itu jadi yang kerekam di otak gue tuh itu aja sih kayak mereka bilang mereka tidur gak pake baju tidur cuma pake boxer dan lain-lainnya terus gue mulai kayak merasa taket aduh matilah gue mereka mau ngapain gue udah perno kan gue duduk gue makin mepet lah nih ke belakang supirnya yang gue tau pasti saat itu gue ketakutan sampai sekarang aku masih inget aku ketakutan banget tapi yang gue paling inget itu sih tadi pembicaraan tidak senonohnya mereka itu kayak kayak gue gak setelah gue gede tuh kayak gue mikir gue gak peduli anjir lo tidur pake apa lo mau tidur pake baju dari serbet kayak dari keset gue gak peduli gitu lo tidur cuma pake selana itu ini gue gak peduli cuma pada saat itu gue masih kecil takut kan kayak dua orang dewasa laki-laki udah gede ada anak kecil ngomong gitu kenceng banget untung apa ya gak lama gue langsung turun sih jadi obrolan itu berjalan selama angkotnya jalan dan gak lama gue turun untungnya gitu itu sih abis itu trauma setrauma-traumanya gue naik angkot kosong atau yang isinya banyakan laki-laki ini oknum ya guys gak semua laki-laki diangkot begitu banyak juga yang biasa aja gak peduli juga ini oknum kebetulan gue ketemu yang begitu bentukannya setelah itu gue trauma langsung gak melayangkot yang banyak laki-lakinya tetep pulang sendiri emang berani tetep mau pulang sendiri tapi abis itu pilih-pilih banget naik angkot aku siap membelamu kalau ada yang jahat terima kasih Kak Dimas tujuannya buat mancing iya bener tapi aman-aman kalau untungnya aku gak diapapain ya guys karena abis itu aku turun anak itu gak enak banget kayak itu dua orang cowok gede udah dewasa gitu terus ngomongin yang kayak gitu kayak deket anak kecil oh my god aneh banget setelah gue gede gue mikir kayak gak peduli gila lu tidur pake boxer doang pake ini doang apalah gak peduli gede gitu cuma gak semamah lu ngomong kayak gitu depan anak kecil ya setelah itu aku selalu ngambil angkot yang kebanyakan ibu-ibu atau perempuan dan duduknya deket sopir atau biasanya aku naik angkotnya yang rame sih gak mau yang kosong banget takut bukan bahasan di tempat umum ya iya benar kawis itu bukan bahasan di tempat umum kayak aneh aja kayak kalian gak aku tanya deh kalian kan kok lagi diangkot atau lagi di bis kayak lagi di transportasi umum kan emang kalian enak ngomong kenceng-kenceng ngomongin bahasan pribadi kayak iya gue semalam tidurnya pake ini doang aneh kan kalian gak mau kenceng-kenceng kayak gitu kayak gak harus cewek sih cowok juga pasti bener juga kayak eh apa sih lu gitu kan lisa lisa apa kabar udah 2 bulan gak liat showroom hi kavinando oh kok mati oh my god guys abis bentar ya gue ambil stop kontak dulu oh my god can it go putih-putih bener baru itu gak kalau saja iya iya bener oh my god thank you hi guys eh terima kasih eh ada mbah aku keliatan enggak 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 eh gimana aduh terangkali wak boleh share gak sini biar pada hati-hati aja ini share aja kak Fahma nolong bantu bacain kalau misalnya anda berkenan oh iya iya hotline wah teh so iya so iya 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 di saat melatih gimana rambutnya bisa ugu gak tau, katanya motivasinya iseng aja sih dia potong rambut begitu pengguna ikan meh lo ngapain rambut dipotong gitu dalam rangkapan, gak tau iseng aja gue sak, kata dia gitu ayam oke ini cerita dari kak Fahma jadi pernah lagi mau balik ke Bandung nunggu Prima Jasa di Pasar Rebo terus ada bapak-bapak deketin mungkin umur 35 sampai 40 tahunan ya, terus lanjut kak Fahma biasanya kan nanya, nunggu bis kemana aku jawab ke Bandung oke, kak Dimyong juga boleh cerita sih kak boleh boleh eh, semuanya ceritakan saja guys pengalaman-pengalaman yang tidak enak maksudnya, ini bukan buat apa sih maksudnya biar orang pada aware aja sih di lingkungan sekitar eh, di lingkungan sekitar ya aware dan berhati-hati oh my god ini ceritanya kak Fahma ya guys jadi katanya dia pernah lagi mau balik ke Bandung dan dia nunggu Prima Jasa di Pasar Rebo terus ada bapak-bapak deketin mungkin umurnya 35 sampai 40 tahunan biasa kan nanya, nunggu bis kemana Pak Fahma jawab ke Bandung terus dia curhat, dia dari Nusa Tenggara kerja di Jakarta tinggal di mana semua diceritain abis curhat dia bilang sekarang temen ya sambil maksa mau ganding tangan oh my god seram terus aku ngelepasin tangan tapi cuma bisa senyum gak tau kenapa gak bisa jawab ya gue ngerti kak pasti lo waktu itu deg-degan banget gak sih kayak lo speechless dan gak bisa ngapa-ngapain tapi dia maksa terus mau megang tangan oh my god so sad kok geser dong ngejauh oke kita tunggu cerita dari Kak Dimyong dan Kak Fahma selesai ya guys oh my god ah, darmat iuuh, nooo 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 oke olah, manjat kak Fahma i'm so sorry, kamu pernah ngalamin pengalaman gak enak juga oke, jadi katanya setelah kak Fahma disampaikan sama bapak-bapak tadi si bapak-bapak itu maksa menggandeng tangannya kak Fahma terus kak Fahma berusaha ngelepasin tangan, tapi cuma bisa senyum, karena gak tau ya kenapa, gak bisa jawab terus dia maksa dan tetap memegang tangan kak Fahma berusaha menggeser untuk menjauh, tapi si bapak ikut geser, pokoknya ngedeketin terus, sampai bisa dateng dan ketika bisa dateng, si bapaknya ngomong gini, tuh abis ke Bandung saya peluk dulu, terus dia maksa mau ngerangkul aku lepasin, padahal saya pengen ikut ke Bandung, tapi ada kerjaan pokoknya pas bisa dateng langsung buru-buru naik, puji Tuhan bukan, bapaknya gak ikut naik juga ya kak Fahma sumpah kalau bapaknya ikut naik bis juga pasti lo nightmare banget sih, itu mimpi buruk lu sendiriannya kak selesai aku tau pasti lemes banget tuh rasanya udah ngeri aja tuh di apa-apain oke, sekarang kita baca ceritanya kak Dimyong kalau aku ya dek, pas naik Uber mau ke FX, oh ini berarti jaman-jamannya masih ada Uber ya dapet supir bapak-bapak dia cerita suka dipijit and then, dia nunjukin foto dia lagi dipijit, gak pake apa-apa shock kan, cuman yaudah nah pas sampe ke FX, dia bilang mau buang air kecil, aku bilang berhenti aja pak eh dia gak mau eh dia gak mau berhenti dan terus ambil botol iuh, no eh dia gak mau terus ambil botol dan buang air kecil aja gitu gue shock mampus untung lagi nonton TV eh, untung lagi nonton Tinti jadi gak kepikiran banget oh my God oh my God ini pengalamannya gak enak banget guys yang dialami nama Kak Fahma dan Kak Dimyong oh my God, I'm so sorry sumpah sih aduh, gue sedih banget denger ceritanya Kak Dimyong karena gue bingung gitu kayak, kalau gue yang di posisi itu pasti gue udah mau nangis rasanya gue tuh paling gak aduh, gak tahan banget sih pas yang bagian Kak Dimyong cerita dia nunjukin foto si bapak itu gak pake apa-apa dan ih, dia bisa dibotol waaay waaay, kenapa ada orang-orang kayak gitu gitu loh waaay, kenapa ada orang-orang kayak gitu loh waaay, kenapa ada orang-orang kayak gitu loh waaay, kenapa iseng banget sih gitu bikin orang takut, kenapa gitu loh eh, tapi BTW ya ini aku baru inget, ini ternyata jaman Uber juga ya guys aku baru inget banget waktu aku SMA itu hujan jadi aku pulang emang agak sore dan itu hujan aku naik Uber naik mobil gitu karena gue 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 entah kenapa kayaknya waktu itu males gitu nunggu hujan berhenti aku pengguna setia ojek ya guys maksudnya ojek online gue sangat mencintai ojek motor karena gue bisa nyampe ke tempat tujuan gue dengan cepat tapi waktu itu gue terpaksa naik mobil karena hujan gitu dan ini gue juga baru inget dan gue dapet sopir juga bapak-bapak kayak entah kenapa genit banget sepanjang jalan ngajak ngobrol gue gini kalau ngajak ngobrolnya biasa kita kan bisa tau ya orang yang memang ngajak ngobrol biar suasananya gak sepi-sepi amat sama orang yang ngajak ngobrol memang ada maunya ada modusnya gue bisa bedain gitu kalau gue gue juga biasanya naik mobil apa namanya mobil online taksi online dan gue dapet apa driver yang apa namanya driver yang suka ngobrol dan memang ngobrolnya gak ada motif gitu loh maksudnya kita bisa bedain gitu ini orang memang ada motifnya sepanjang jalan ngomonginnya aneh banget dia nanyain gue udah punya pacar apa belum gue umurnya berapa kenapa belum pacaran aneh banget kan dan untungnya sih dia 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 ngajak gue ngajak gue nonton film bareng guys asal kalian tau aja nonton gak film bioskop bareng dia bapak-bapak literally bapak-bapak kumisan ya itu mungkin sekitar umurnya juga kayak kakal masih 30-40an ngajak gue nonton film bareng dengan creepy-nya terus dia ngasih kartu namanya dan habis itu dia nge-sms gue berkali kan gue ngecek sms karena gue sebenernya orangnya jarang ngecek sms sih ya zaman sekarang udah jarang gak sih kita ngecek sms orang itu nah cuman kan waktu itu apa sih sarana untuk kita chattingan sama driver kan masih sms ya guys ya gak sih itu tahun 2016-2017an belum ada fitur chat di aplikasi gitu jadi masih chattingan antar nomor kan jadi si bapak itu ngacat aku ngajak gue nonton kenapa gue gak bales sms-nya kenapa gue gak ngebales ajakan dia untuk nonton film bareng untung gak ada sampai ke tahap yang annoying sih maksudnya berlanjut karena gue sadar banget dia kalau gue ngebiarin nomernya gak gue block itu bakal makin aneh jadi gue langsung nge-block nomernya nge-block ketika gue sadar gue di spam email apa ya di spam sms kayak gitu gue langsung nge-block nomernya gue blacklist takut takut banget maaf kalau gg ade iya gak apa-apa kak maksudnya gue bukan gg sih gue sedih aja dengernya gitu loh mungkin dia tau lu member JKT ini salah enggak sih karena pada saat itu gue juga berusaha untuk tidak mengarahkan pembicaraan ke pekerjaan gue sebagai idol pada saat itu cuma aneh banget dan nanyain kenapa gue belum punya pacar ditanya dulu punya pacar apa enggak gue jawab enggak kenapa belum punya pacar kamu tuh cantik loh begini-gini aneh aneh banget sumpah pelecehan memang gak mandang gender ini topiknya sebenarnya agak sensitif aku aku cuma menyampaikan apa yang diceritakan oleh teman-teman dan gue juga menyampaikan cerita yang berdasar gue alami jadi gak gue tambah-tambahin dan gak gue kurang-kurangin juga ya guys karena pelecehan emang gak mandang fisik mau itu perempuan laki-laki pasti semua pernah merasain ya gak sih guys dengan pengalamannya sendiri-sendiri itu kalau gue berdoa sepanjang jalan nih saya jahs dong aku berdoa kan gila gue pada saat itu ya udah mikirnya gue nyampe kosan selamat aja gue udah gak mikir yang lain-lain anjir ya gue mikirnya kalau Tuhan gue udah turun keluar dari mobil aja udah seneng banget tapi kayaknya biasa deh nunggu-nunggu gue favorit gitu emang sih banyak juga yang kayak gitu tapi kalau udah gimana kalau posisinya kayak gue kayak Kak Mahma yang lagi nunggu susah banget terus kayak Kak Dimeong satu dalam Uber satu mobil terus gue juga posisinya satu mobil itu kan deg-degan banget gitu loh di dalam mobil gue kayak gue ngeri banget gue gak bisa loncat dari itu mobil kalau dia papain gue takut banget dibawa kabur teriak-teriak dari dalam mobil gak ada yang denger itu kenapa gue sangat cinta ojek online motor karena kalau kenapa-kenapa gue masih bisa nekat lompat ke jalan raya tapi kalau dalam mobil kan susah banget ya makanya guys apa namanya kalau sebelum naik kendaraan umum pastiin ya guys sekitarnya itu aman atau paling enggak apa ya paling enggak tuh kalian udah nyiapin sesuatu yang semisal nih amit-amit ada apa-apa tuh kalian bisa melakukan pertahanan diri itu ya bagus sih kalau kalian bisa apa bisa punya ilmu bela diri mungkin ada ikut karate taekwondo gitu atau yang lain-lainnya gitu paling enggak ada basicnya gitu tapi kalau yang enggak tuh paling enggak sedia senjatanya sendiri gitu lah guys kayak misalnya semprotan cabai semprotin aja semprotan 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 ini belum lama deh rame di twitter dan di halte baswi sudirman ada yang pameranuh dan itu aku kurang tahu sih kak enggak begitu ngikutin apa yang lagi rame di twitter sebenarnya kalau buat cewek-cewek atau siapapun kayak cowok-cowok juga kalau misalnya sedang dilecehkan atau ya mini amit-amit banget gitu mengalami pelecehan dari orang kalau yang lecehin cowok kalau kalian punya tenaga enggak lemas gitu ya enggak tiba-tiba ngedrop ya tenang aja itunya biar bisa kabur kalau memang nggak punya basic bela diri yang melakukan pertahanan diri masih bela diri you know kan itunya ya kalau kalian punya tenaga untuk ngelawat ya duit disitu kabur cari ini pertolongan dari orang-orang sekitar masih lama enggak aku ada ceritanya boleh kak Riska silahkan cerita wih akhirasan nomor satu selamat sukoy ya bener guys kalau kalian merasa di tempat kalian berada yang sedang tidak aman dan kalian masih bisa mengakses ponsel kalian langsung aja telepon temen atau keluarga di speaker kalau perlu pas lagi teleponan jadi itu bisa mengurangi niat jahat orang lain sih karena mereka tahu kalian lagi di track sama temen atau keluarga kalian kalau ada apa-apa untuk nyari untuk nyari tahu lebih cepat lebih gampang beda lagi sih kalau share lock sama pacar nah biasanya itu sumber berantem ya guys orang-orang bilang kalau share lock sama pacar sumber berantem kan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa share location ya secara live seperti yang kalian tahu yang depannya dari Z belakangnya Y Zen Li kita sebut saja Zen Li sebenarnya untuk beberapa hal ya itu bisa memudahkan kalau ada apa-apa ya amit-amit gitu pacar kalian bisa bantu bisa tahu lokasi terakhir dari mana tapi katanya biasanya itu sumber berantem tuh iya kamu tadi lokasinya di sini ternyata kamu mainnya di situ kamu nggak frozen lokasi aku ya oke Kak Riska silahkan lanjut kalau udah selesai nanti aku bacain ceritanya Elizabeth dhisi laluin Elizabeth dhisi laluin kecacitanya Zidak iya zidak ini kalis kak, aku bacain gak apa-apa ya oke ini kak Rizka tadi udah cerita guys ini mungkin ada yang males baca, males nge-scroll yaudah gue scroll, gue bacain ke kalian kak Rizka MD bercerita bahwa dia pernah merasakan pengalaman yang tidak anak juga kayak kita jadi katanya waktu kelas 1 SMP, kak Rizka naik angkot di angkotnya itu isinya bapak-bapak di ujung, aku deket pintu sisanya teman-teman aku cewek semua full aku sama dua apa sih gimana bentar itu angkot isinya bapak-bapak di ujung, aku deket pintu sisanya teman-teman aku cewek semua full aku sama dua orang temen jadi yang turun terakhir jadi pas teman-teman yang lain udah turun aku baru bisa lihat bapak-bapak di ujung tadi jadi si kak Rizka ini pulang sama teman-temannya naik angkot dan di ujungnya itu ada bapak-bapak disitu nah teman-temannya kan udah pulang duluan yang lain sisa kak Rizka sama dua orang temennya yang lain yang turunnya terakhir jadi baru kelihatan lah ada bapak-bapak yang duduk di ujung gitu kan aku baru bisa lihat bapak-bapak di ujung tadi lagi self-service sambil lihatin temenku belum nyampe tujuan aku ajak turun terus sampe sekarang temen-temenku gak tau itu ada apa bingung juga ceritanya gimana udah gitu doang sih oh no i think i know yang dimaksud self-service kenapa diangkut kenapa diangkut gua bingung kenapa diangkut kenapa melakukannya diangkut kayak lo gak ada tempat lain buset dah lo bisa ngelakuinnya di tempat tertutup ada teknologi bernama kamar mandi ada teknologi bernama kamar tidur why eh why lo gak guna diangkut transportasi umum pada anak cewek sekolah lagi tapi emang bener sih maksudnya kalau orang-orang kayak gitu biasanya memang ada ada sedikit gangguan di kepala dan jiwanya aku bukan psikolog ya jadi tidak bisa tidak bisa memfonis tapi memang biasanya seperti itu ada kelainan guys makanya kenapa mereka bisa sampai melakukan itu di tempat umum gitu kalau orang normal pasti udah nyari tempat tertutup kayak lo gak mungkin ngakuinnya itu di tempat umum itu malu gitu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 si unyil terus kartun-kartun pagi kayak apa namanya doraemon simcan pakai kartun minggu terus di tangan setuju tuh banyak tayangan untuk anak-anak kayak tadi tuh gue bilang si bolang si unyil, si otan terus dunia air paling inget yang jalan sesama sih terus nonton BRB kalau hari minggu tuh biasanya suka ada tuh BRB ditayangin pagi-pagi atau siang-siang jadi walaupun gue punya HP juga gue gak nyari yang aneh-aneh sih di HP nah baru pas masuk SMP itu lumayan tuh mungkin mungkin karena udah mulai pada akil balik udah mulai pada penasaran sama hal-hal lain hal-hal yang mana yang nyebutnya yang di apa sih hal-hal yang sebenernya umur segitu gak perlu tahu lah gitu ya temen-temennya pasti ada gak sih temen-temen kalian kalau SMP yang begitu kemarin situ baru tahu oh ternyata ya tapi itu tidak turut serta bikin gue untuk jadi ngikutnya hal-hal yang aneh juga makanya sebenernya edukasi itu perlu sih dipantau juga dari orang tua dari keluarga hampir telat sekolah gara-gara cokuzong iya bener gue juga cokuzong pagi-pagi kan terus dulu ada juga tuh yang kartun yang di gobal tv juga jamnya pagi sama kayak oh i know jimmy neutron kalau kalian yang ada tahu kartun jimmy neutron oh my god tuh tontonan gue please pagi-pagi suka siapa di jalan sesama aku suka jalan sesama yang versi indonesia punya ya jadi aku suka semua karakternya si tantan terus yang si gua lupa gua nyata tantan doang yang kayak kuda itu gua lupa namanya siapa terus si putri ya bukan kaputri JKT ya guys tapi si putri jalan sesama iya gak sih putri namanya jalan sesama terus gua suka sih warga-warga jalan sesamanya itu kalau teletabis jaman teletabis sih jaman gue bayi ya jadi gue ya masuk SD dan SMP sudah tidak nonton teletabis lagi barney oke barney gue juga suka nonton jadi untung sih gue masih terselamatkan umur-umur SD gue masih terselamatkan dari hal-hal yang aneh ya paling tontonan tidak anak kecil gue cuma drama korea yang ditayangin di indosiar udah gitu tayang di tv indonesia sudah pasti sudah banyak yang disensor menyesuaikan dengan peraturan disini ya oke itu pun gua nontonnya drama korea yang disini gitu tontonan bukan anak kecil gua space tune ini ya aku nonton space tune guys space tune tuh banyak kartun-kartunnya ada yang lu tau space tune tuh banyak kartun-kartunnya I know Naruto Naruto di Global TV sore-sore Biasanya udah Menjelang mau jam-jam 5 jam 6 malah Itu biasanya Naruto Indah sih ya Bersyukur lah guys Kita masa-masa kecilnya tuh Masih yang nonton Jimmy Neutron Charakuzon Spongebob Spongebob sampe sekarang masih ada sih Shinchan Buat anak 60 sama 2000 awal sih Masih bisa ngerasain sih Kayak Shinchan pagi-pagi tuh Ikonik sekali Jalan sesama-jalan sesama sekarang udah gak ada di Terus Kartun Barbie Kalau hari Minggu Home alone gak cuma nata Malah kadang tiap hari Minggu Pasti ada home alone dulu tuh Space tool Kalau yang lahirnya sudah tahun 2008 ke bawah itu Udah anak-anak yang hidup di teknologi ini banget deh guys Mereka SD tapi sudah mengerti HP Cara mengoperasikan HP Tontonannya udah Youtube gak kayak kita lagi TV Kebanyakan gitu sih Tontonannya aku punya suku yang begitu Dan kebetulan adeknya temanku Juri tuh lahir tahun 2009an Adeknya begitu Sangat terobsesi dengan handphone Sampai yang akhirnya sih Untungnya Papanya temanku ini Memperbolehkan untuk Memelihara kucing Jadi itu cukup bikin adeknya agak sedikit teralihkan dari handphone Anak jadi ngurusin kucing gitu Oh iya Hachi Subasa ya bener-bener Hachi yang Hachi Hachi Anak yang sebatang Karena Pergi mencari ibunya Di malam yang sangat dingin Teringat Mama Walaupun kesepian Hati tetap gembira Mama Mama Suatu saat pasti bertemu Ya bener Penguin of Madagaskar The Legend of Ang Conan itu Di memori aku sih Aku belum pernah nonton Conan ya Di otak gue Belum pernah nonton Kartun Conan Di TV itu Kayaknya mungkin Anak 90-an kali ya Yang ngerasain Maruko Chan Juga di otak gue Gue gak ada Inget nonton itu sih Kayak Maruko Chan Terus yang Kartun Jepang Yang terkenal banget Apa tuh Yang cewek Tapi punya super power Gue lupa Aduh Anim lama banget Apa sih namanya Sering dijadiin Cosplay Sumpah Oh ya Sailor Moon Sailor Moon Gue gak nonton Kayaknya itu 90-an awal sih Yang masih nonton Kartun-kartun itu Powerpuff Girl Gue lupa sih Ada nonton apa enggak Hamtaro Hamtaro Kayaknya gue Kalo hamtaro Nonton Kayaknya Kayaknya ya Karena aku Nonton Ginda Eji Sama Conan Kalo Conan tuh Aku cuma ngikutin Komiknya sih Aku baca dari Komiknya aja Kalo Conan Aku pengikut komiknya Fairly Odd Parents Iya Aku juga nonton Fairly Odd Parents Dora Ya jelas dong Dora tuh Satu generasi Sama Charzon Dan Jimmy Neutron Sekarang gue nonton Marukocan tuh Eh Chibi Marukocan Itu nonton Versi terkininya sih Yang apa Udah versi terbarunya Di Youtube tuh Banyak tau guys Chibi Marukocan Aku sering nonton Kalo gue nontonnya Dari Youtube Sadi Gue gak ada memori Nonton di TV sih Chibi Marukocan Biji bunga matahari Kayaknya pantas waktu itu Jangan-jangan kita nonton Channel yang sama Dan Chibi Marukocan Guys Jujur Gue sakit perut Oh my god Oh my god Sakit perut Gue sakit perut Tapi males ke lantai bawah Gitu guys Tapi gue sakit perut Enggak Bukan mah Kalian tau sakit perut apa Kalian pasti tau Sakit perut yang harus menabung Komennya Bener-bener Ini baru sakit guys Ini baru sakit dong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tentu lagi Mati Oke guys Gue kekamar mandi dulu ya Live-nya gak gue matiin Jadi kalian melihat Yang kosong dulu ya Ntar gue balik lagi secepatnya Bye-bye Tungguin oke Sampai jumpa 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 babak yang kedua jangan sampai karena kalau babak yang kedua lantai bawah sudah gelap matilah saya sambil bacain belakang botol siampung gue kan kalau pasti lo padahal juga bawa hp gak sih guys apa namanya pasti kalian juga bawa hp kan tapi ada suatu ketika dimana gue tidak bisa bawa hp karena hp gue dua-duanya di charge dan gue sakit perut gue butuh ke toilet dan ketika gue gak bawa hp gue bingung apa yang gue harus lakukan oh aku tau mari kita membaca semua ingredients yang ada di sampo dan di sabun barulah sampo gue ambil gue merasa ilmu gue semakin menambah dalam kegabutan gue gue jadi tau formula-formulanya yang ada di sampo gue yang ada di sabun gue yang ada di sabun cuci muka gue iya bener sambil scroll sosmed tuh mantep terbaik banget gak sih guys kayak gak tau kenapa bengung aja terus jadi ngeliatin explore instagram kayak sebenernya explore instagram gak bagus-bagus banget tapi gak tau kenapa jadi seru aja tiba-tiba explore gue biasa gue biasa sambil nonton netflix atau nonton film atau nonton drama korea terus abis itu kalo emang lagi gak nonton gue scroll-scroll instagram besok nyoba bawa switch lah gue ketawa sih kalo sampe nyemplung ke toilet kata api pernah kecebur di toilet gak sih Puji Tuhan, belum pernah sih ada kejadian kecebur di toilet dan jangan sampai Aku ke bawah lagi ambil minum Oh, aku ke bawah dulu Ini bentang Aku enggak buku Enggak, enggak, enggak Aku dingin Iya Terima kasih. 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 HPH-nya gue. Peggy, lu gak usah sosokan koneksinya jelek deh. Oh, kirain mau nge-pray anda. Terima kasih. 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 Biasanya dari awal 2000 masih ada sekarang Ih, sekarang nomba Zofi Cup Sekarang kalau cepet-cepet typo ya bener 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 tahu selalu typo kalau ngetik Oh, gue ingat guys Ternyata Asia 2 yang bukan Asia Merdeka Dan bukan Asia QWERTY Itu Asia yang pertama kali bisa ngeakses Twitter dan Facebook Tapi nggak bisa muncul fotonya di Facebook dan Twitternya Itu HP pertama di Asia kayaknya yang bisa ngeakses Facebook dan Twitter Ternyata 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 aku punya yang warna hitam ini dulu browsernya masih prami ini guys yang sering dipakai oh, ini, ini, ini sumpah, ini hp gue oh my god, gue yang nemu hp gue bentar, bentar, gue nyari yang paling kau kelihatan enggak kelihatan enggak, enggak kelihatan kembali ke sini? agak mungkin, enggak ke sini sumpah, ini kayaknya hp gue udah tapi, gue lagi nyari warnanya yang paling benar sabar, ini enggak kelihatan enggak kelihatan ini 4share ya gue cofra share 4share dulu dipakai buat download lagu gak sih, 4share ini pake hp ini gue jaman-jamannya masih main ke warna main ke warnet buat nonton youtube sekarang dari hp juga bisa kan guys di warnet aku enggak tau ini aku cabut tadi deh oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Biasa menonton Terima kasih telah menonton